Subscribe! Sophia Sarawak! Ini agak sejuk, hari ini saya nak membeli durian di tamu kadaian Miri, saya ada tengok orang menjual buah durian lama juga, saya tidak keluar dari rumah, ya Allah, begini rupanya suasana di luar. Oh, berubah. Hai, saya buat video. Baiklah. Bye, bye. Itu, subscriber kita, nanti dia akan tengok juga kita dalam YouTube itu. Oh my god. Ini Ivan katanya, wow, dia kenal saya lah. Ini TV-nya, jumpa subscriber. Oke, sekarang saya nak cari, saya nak cari buah durian, beli buah durian dulu, ikut saya jom. Ikut abang-abang tadi, thank you sebab tanya saya ya. Bang, thank you, thank you. Oke, saya pergi cari buah durian. Simpan ini dulu, ikut SOP, nanti kena tangkap kalau tak simpan ini. Dari jauh saya sudah cium bau buah durian. Wah, wangi betul bau buah durian ini. Dari jauh saya sudah cium, saya dapat cium bau ini. Oke, jom kita terjah, kita tengok apa, berapa harga sekarang. Oke, di sini sebelah ini, kita ikut abang. Kita akan buka buah durian ini, kita nak masukkan kotena terus. Nah, biar dibuka di sini, tak perlu lah kita buka di rumah nanti ya. Yang saya beli ini adalah durian pelantar dan ini adalah... Eh, ini dia tadi, durian pelantar, sama kak. Oke, oke, oke. Kita cari yang kacak-kacak sedikit lah kak. Kalau tidak cantik boleh tukar kata kak. Oke, bagus juga macam ini. Untuk pengetahuan semua di sini ya, di tamu muhibah ini. Kalau musim buah di sini lah tempatnya orang-orang miri mencari buah di sini. Buah macam-macam buah ada datang dari macam-macam tempat lah mereka ambil dari seluruh negeri Sarawak ya kak. Di sini, kebersihannya tetap dijaga. Sebuah askak, bila dibuka ini, digunakan ini plastik ini. Dan saya juga tidak melepaskan keluar, nak merasa juga buah durian ini. Wow, memang lunak isinya kecil di dalam itu. Dan saya nak merasakan buah durian pelantar ini. Ini kak cakap buah durian pelantar tadi. Hmm, berasa macam durian. Wah, betul isinya ini. 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 Buah sati beli ini. Buah sati, saya beli ini pada hari ini. Tengok itu, buah sati memang banyak isi. Panggil ya kak pilih. Panggil ya kak pilih. Panggil ya kak pilih. Hmm, sedap kak pilih kahan. Hmm, sangat tetap isinya. Sangat lunak dan kecil. Ini durian pelantar. Hmm, sedap lah jeruk merah. Hmm, sedap lah jeruk merah. Di sinilah tempatnya orang-orang Miri akan membeli buah pada musim buah. Ia terletak di tengah-tengah bandar Raya Miri. Di seberang sana adalah Elektra House. Dan di hujung-hujung sana ada tamu khas, tamu kadaian, tamu muhibah di sini. Ada tiga tamu yang berkumpul di sini. Ada tiga tamu semuanya bersebelahan, masing-masing bersebelahan. Selepas membeli buah durian, kita boleh pergi membeli sayur-sayuran. Saya habiskan ini ya. Boleh kan? Wah, ramai juga yang datang nak membeli buah durian ini. Sekarang musim buah durian belum begitu banyak lagi. Papaw dia betul-betul banyak. Memang penuh dari sini. Papaw tujul sana yang membeli buah durian di sini. Oke, saya punya sudah siap. Ini dia. Oke, saya dapat dua kontena ini. Oke, sekarang masanya untuk saya membayarnya dahulu. Oke. Oke, ia sudah siap dibuka. Ia sudah siap dibuka dan disimpan dalam kontena. Jadi saya tidak perlu membukanya lagi. Sampai di rumah nanti saya terus makan saja buah durian ini. Oke, jom. Sekarang saya berada di tamu kadaian pula. Kita akan masuk dan tengok-tengok apa yang ada di sini. Mungkin ada yang saya ingin beli duga. Seperti halia atau sayur-sayuran kampung di sini. Kalau ada yang berkenan di hati kita nak beli. Oke, jom ikut saya. Ini ada buah durung asam yang masam. Rasanya masam sesuai untuk memasak ayam. Kalau memasak kaging ayam ini dia buah durung asam. Saya akan beli ini. Mana yang jual ini? Ya, berapa ini Angke? Lima ringgit. Lima ringgit. Lima ringgit. Lima ringgit. Satu pinggan ini. Ada empat gigi di dalam itu. Tiga pombin gue. Cepat. Cepat. Udah. Padam ya? Oh. Inayapaya. 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 Cepat. Cepat. Masam. Siap. Siap. Oh, udah salah. Masuk nanti ada. Aku. Aku senang. Oke. Nanti, wadah ya. Selalu mudah kita. Sampai masemang. Nanti mudah kita. Cepat. Aku. 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 Industri. Udah. Masuk安. Udah. Masam tuh tadi kan pengecut. Udah. Udah. Corona kaseg. lavor pandangan. Udah. Baturung ivan. Oke. при Alone. Masam pedas, nyamai, kule manu, salai, ikan, ikan bilis, beli pelacan, beri kusok. Terima kasih, Anci. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Masam pedas, tepung, limu. Kita juga ada yang menjual, ini adalah limu. Tepung, 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 tepung. Keputu, tepung, 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 tepung. Ya. Keputu, tepung, 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 tepung. Bapak-bapak bimik nanti, ya. Bye-bye. Masukir, ya. Apa cuaca, kak? Bantu, kak? Ada lada juga, kak? Ada. Berapa lada, kak? Rp5 ringgit, mau lah. Oke, di sini kita nak beli juga lada hitam Sarawak. Lada hitam untuk sikit, memang segar. Lada hitam Sarawak. Lada hitam Sarawak. Lada hitam Sarawak. Pakai kerja masak. Macam kita. Olah. Olah pandang. Olah pandang, mau. Kita masak daging, ya. Benang-benang, kita timpan lada hitam. Nah, akak juga ada jual madu di sini, di Tamu Pedayan ini. Ada botol yang kecil, di Rp15 ringgit. Dan yang besar, di Rp30 ringgit. Ini madu asli, kak? Ya, orang hantar. Memang asli, ya, kak? Ya, lah. Kita dapat dari orang tua, kak? Oh, benar. Mesti dapat hutan. Ini dapat kita, kak? Susah mencari barang, kak? Ya, lah. Pak, kak jalan, kak? Bye. Oke. Bye-bye sikit, ya, kak? Kek merah, kak? Gini. Oh, ialah, dia berdua. Oh, ialah, dia berdua. Hahaha. Bagus. 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 Ya, semuanya. Ialahoooooh droont. Boleh digunakan untuk membuat tom Search. Ini sangat sedap bauunya. Saya mau ini satu. Ini adalah ketupat yang dijual dengan harga Rp20 ringgit. Rp20 ringgit. Cantik kan República nonsense. Kalau musim-musim Raya. Selepas kita tetapi berhari Raya. Kita akan membeli daun ketupat di Tissi Pemukun Kedaya di ini. Eh, daun ketupat, salah. Membeli ketupat. kami mau bersih, saya sedang berdua beli daun. Daun lima burut. Saya suka daun lima burut di dalam masakan tom yum saya. Saya suka bau dia itu, bau daun lima burut itu. Memang betul-betul asli daun rasa tom yum. Kita tutup ini. Mana orang ini? Mana ini? Mana lima burut ini? Kita menambah punggung. Bila orang tutup. Tawannya, dapat ditutup. Oh, iya. Ini orang panjang. Saya jadi sedikit orang besar. Oh, iya? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Glamour. Glamour. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oke semua. Saya baru dapat ilmu juga pada hari ini. Rupa-rupanya daun purut ini ada dua. Ada satu jenisnya lagi. Dia bulat sahaja. Satu keping. Yang ini ada macam nomor lapan ya. Ada dua di sini. Tengok ini. Nanti saya akan bukakan ini di rumah ya. Yang ini lebih bagus katanya. Sebab yang daun satu itu ada rasa pahit sedikit lah kata orang. Orang lebih suka yang ini ada bentuk macam nomor lapan. Baru saya tahu. Ada dua jenis juga daun limau purut ini. Hmm. Sekarang saya tahu dan saya harap anda pun baru tahu. Oke, kalau tadi itu buah daun limau purut dan ini pula adalah? Ini buah diambil. Ya. Ini buah limau ini besar. Ini buah limau yang tadi itu hati? Ya, limau purut. Untuk apa ini biasanya nanti? Limau kapas Limau kapas? Yang pun daun itu tarik? Limau purut Untuk daun yang murut ini? Oh salah Salah Untuk limau kapas nanti ya? Pakai apa nanti? Banyak guna Banyak gunanya Pakai ubat Pakai ubat Pakai ubat Semua ada gunanya Semua ada gunanya nanti Yang nanti jual itu apa? Mari kita tengok kuih nanti disini Kita beli ruti nanti Berapa satu nanti? Dua ruti Kuih ada beri Seratus? 70 kg Ada ayam ada 100 kg Mungkin banyak orang suku-sukati melah kali Masa ikan ambil Kamu biasa pakai asam yang dulu kuping Nanti asam kuping Asam kuping Banyak lah nanti Banyak lah nanti Banyak perpau Banyak perpau Dari pujuh Dari pujuh Tidak jauh Dari pujuh Selur ayam apa itu? Ayam ampun Untuk minyak apa nanti? Minyak kelapa Kami mula Kita mula nanti pakai apa Minyak kelapa nanti? Orang dia pakai urut Ini minyak kelapa pakai urut nanti ya? 5 ringgit Oh Oke semua ini Nanti juga ada menjual minyak kelapa disini Yang botol kecil ini 5 ringgit Boleh juga saya nak guna minyak kelapa ini pakai urut-urut badan Ya urut badan Oh Ini madu pun nanti ada jual juga disini Ya ini madu ini buat untuk memasak telur empat lima tuh sedap tuh Ini madu ini Madu kelulut Madu kelulut Madu kelulut nanti Lepas itu dia lebih hitam sikit ya nanti Kita mahu ini nanti 5 ringgit Ya ini 5 ringgit saja kita mahu satu Nanti kita urut-urut badan kita ya Dengan menggunakan gunanya Ikin lah kulit kita nanti Hahahaha Oke tengok tuh ada juga yang menonton video youtube channel kita Dan mereka mampu juga kita datang kesini rupanya Untuk mempromosikan tamu kedayaan ini Itu wau tak sangka ya Ada juga yang kenal kita melalui youtube Kejut juga sayang Ragi tuak Hmm dan ini adalah ragi tuak Ragi yang digunakan untuk membuat tuak Ataupun nasi Apa itu nasi Ah nasi tapai Ya nasi tapai Ya dijual disini dengan harga yang sebesar ini adalah 16 ringgit Dan saya tengok ini lebih daripada 10 biji ini Saya rasa ini ada beberapa 11 biji di dalam ini Ragi ini Oh Sekilo Sekilo rupa-rupanya Patutlah banyak Oke Ada juga ikan pilih Dan disini ada juga Ehm Lada tadi Lada putih dan lada hitam pun ada Hmm Oke Dan tengoklah semua disini beginilah rupanya Beginilah rupanya Keadaan di tamu kedayaan Miri ini Kalau dahulu tamu kedayaan ini terletak di Pasar sana Yang tidak jauh dari market ikan sana Dan sekarang mereka telah dipindahkan dan bersebelahan dengan tamu muhibah dan tamu khas disini Jadi ada tiga tamu Ketiga-tiga tamu di Miri ini adalah bersebelahan sahaja Tamu khas tamu muhibah dan tamu kadaian Lalu anti Lalu anti Lalu anti Ya 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 Oke Hahaha Ini adalah daun yang digunakan untuk membuat kelupis itu Juga dijual disini Daun iri yang namanya Empat ringgit sahaja untuk sembungkus ini Dan ini adalah cekor Kalau lama aku nak cekor Udah lihat tuh Oke 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 Berapa harga cekornya weh? Berapa tadi? Lima ringgit sih Kak Udah tidak tanam memang Ini adalah cekor Saya mau membeli cekor Cekor Ini rupanya cekor Rasanya boleh ditanam Jadi saya beli untuk ditanam Saya suka mencium bau cekor Dan saya selalu makan cekor Ketika saya masih hijau dahulu Untuk makan buah pinang Semasa itu masih ada banyak orang tua yang makan buah pinang dengan daun sirih Dan mereka juga menggunakan cekor untuk makan buah pinang dan daun sirih tersebut Jadi saya sudah biasa makan cekor ini Dan sekarang saya beli hanya untuk saya tanam semula Sebab saya suka cium bau cekor Oke Seseorang Siapkan Hai Sayang Sayang Okay semua Betapa uniknya orang-orang Sarawak Mereka masih lagi menggunakan herba Dan ini adalah salah satu Dari pandangnya Herba digunakan untuk mandi Ini adalah daun mambung Sekiranya anda selepas melahirkan anak Untuk mandi dan anda Masak daun ini Untuk digunakan untuk mandi Ini rupanya daun mambung tersebut Dan ia dijual dengan Harga RM10 Ia sangat berguna Ini sebenarnya sebab itu Boleh digunakan untuk bagi ibu-ibu Yang baru lepas melahirkan anak Tengok nih ibu nih Daun apa ya kak? Daun kesum Pakai masak asam pedas Pakai masak ikan Pakai masak ikan Ini adalah daun kesum juga Ada dijual di sini Ini digunakan pakai masak asam pedas Dan ikan ya kak Oh daun kesum Tapi saya tidak berapa pandai lah kak Saya tidak pernah menggunakan daun ini Masak kak Ya saya belum pandai lagi Banyak ya sekali Jangan banyak kak Saya biasa tengok daun ini Dalam laksa pineng Dalam laksa pineng Ada daun kesum Ya Di sini juga ada daun bunga kantan Berapa tuh kak? Empat ringgit bunga kantan Tengok cantiknya Oke kita mau beli ini Kacang lendir Ini buah kacang pendek Kau timun pun ada Kita nak beli Mudah tuh kak? Mudah Oke kak boleh boleh Oduh kau Oduh kau Duh Duh Kacang yang ini kak Iya Tapi kami masih ada kak Iya Masih ada di rumah Kita nak beli buah tingguna kak Oh sama Belah tuh sama kak Kita pun Oke ini adalah Ketupat digunakan untuk apa Tuh sebenarnya kak? Untuk Iban Data Iban Ya Oke Kita tunjukkan sedikit Ini adalah ketupat yang digunakan Untuk miring Upacara miring Miring itu adalah Satu istiadat orang Iban Dimana ia adalah Sesuatu pemujaan roh Dan kita akan menggunakan ini Kita simpan beras Setelah sini kak Tapi sikit sajalah Sebab ini akan diberikan Kepada roh yang akan makan Jadi roh tidak makan banyak Mereka makan sikit saja Dia simpannya dalam Dalam miring Dalam miring yang begitu Yang buluh itu Ya kak betul Oke Sekarang kita sudah sampai Di ujung-ujung Ketemu Kedayaan ini Bumah pun ada Kak cekannya bumah pun ada Ini bunga keladi viral Ini bunga hutan Kami ada Kami ada Kami dah beli Untuk daun mabung Kak kan Daun mabung Pakai orang mandi Selepas peran Mak Tunggu sebetul Walaupun kita Dapat juga mandi Dapat juga mandi Biasa kita mencegah Masaknya Air biasa Lepas ya Dikunan untuk mandi Nyerah kak Oh ayam kuk Oh ayam kuk Oke dan ini adalah Yang di ujung Sekali Kita sudah sampai Di ujung Sekali Ya ada yang ambil video Ada yang sedang Ya Hahaha Wow Oke beginilah keadaannya Di Tamu kedayaan Miri Tadi Dan tamu kedayaan Berapa lama Sudah disini Ya T Oh Oh Ya lah Dulu mereka Berada di Paket ikan Itu tadi Dan disini Mungkin sudah 5-6 tahun Sudahlah Pindah disini Saya pun tidak berapa Pasti Oke jom Kita simpan ini Saya nak pergi Ketamu khas Pula Selepas ini Sebab ada barang Yang saya nak beli Di tamu khas Kalau saya dapat jumpa Kalau saya dapat jumpa Simpan dulu ini Di dalam Kereta kita Kita tak nak bawa Ia ke sana Kemari Sana Kemari Dan kita akan Tutup kembali Oke Sekarang Saya berada Di tamu khas Pula Sebab ada Mau mencari Sesuatu Yang diperbuat Daripada Kelapa Tempurung kelapa Saya tak tahu Dimana Ada mencari Sebenarnya Yang Ia digunakan Untuk membuat Kueh tradisional Orang Iban Yaitu Penganan Kalau ada Kita akan Cari disini Kita akan Jumpa Kalau ada Tengok dulu Di sini menggunakan rutan membuatnya. Oke, saya jumpa lagi letung yang sangat cantik dan kecil ini seolah-olah seperti letung matung dan ini adalah letung yang diperbuat daripada kayu sebelian dan harganya pasti adalah mahal sikit daripada yang lain sebab ini kayu yang terbaik. Untuk menumbuk daun ubi sangat sesuai juga ini. Tengok cantik. Besar dan tingginya pun sangat cukup. Oke, ini adalah buluh yang digunakan untuk memasak ayam itu yang sangat famous di Sarawak ini. Inilah buluh yang digunakan. Kita tidak boleh menggunakan buluh yang dipis dan buluh ini sangat sesuai sebab ia agak sebal dan tidak akan mudah hangus dimakan oleh Afi. Tengok ini. Dan harganya adalah 6 ringgit 50 sen sebidi. Saya akan memilih yang ini. Saya minat makan buah lama. Saya mau beli kagung. misalnya adau, masalah di nomor-lamor. Tapi, aberu knight. Di sini, kita tidak dapat? Jadi dari keluarga namun baik saya akan memahamin saja di U inverse damai di bumi menu dan membulu kuik Riga. Sekarang bagi ukuran ini, saya menolong водisi ini. rupa yang digunakan untuk membuat penganang kami orang Ibang, yang digunakan untuk memukul-mukulnya itu tidak ada di sini, saya mungkin akan cari di tempat lain, dan untuk pengetahuan anda semua, ini adalah kedua kalinya juga, saya datang dan membuat video di tamu khas ini, ini adalah tamu khas bersebelahan dengan tamu kadaian tadi, oke, kita nak balik lah nih, nampaknya kita nak balik, kita nak makan durian tadi. Oke, saya sudah membeli barangan juga di tamu khas ini, tak terasa tangan saya pun penuh juga, oke, ini adalah tamu khas, ia bersebelahan dengan tamu kadaian tadi, di sini juga kita boleh membeli bermacam-macam barangan juga ya, seperti ragi, apa tadi ada ragi, buloh yang digunakan untuk memasak dalam buloh itu, untuk membuat pansuh, manu, di sini senang sekali mencarinya banyak di sini, tapi saya tidak ada, saya tidak ada idea untuk memasak dalam buloh, jadi saya tidak membeli buloh tersebut. Oke, kita nak balik ke rumah, sampai kita jumpa lagi di lain-lain video, dan sudah lama tidak keluar, rasa sangat janggal sekali, rasa macam pelik, sudah lama tidak keluar dari rumah. Oke, sampai kita jumpa lagi, dan salam sayang dari saya, Sofia Sarawak. Sampai kita jumpa lagi, dan salam sayang dari saya, dan terima kasih kepada viewers yang menegur kita tadi, dan ada yang mengajak kita untuk selfie sama-sama. Terima kasih, Meng, yang labadah nanya akak tadi, ada mereka kenal kita, dan mereka menyapa kita. Saya rasa sangat-sangat happy, dan ada juga yang menyapa kita, sebab mereka kenal kita ya. Terima kasih semua, salam sayang.